selamat menikmati resep bumbu ayam rica dan kemengi versinya aku oke ini bumbu yang aku pakai diawali dari perdaun-daunan daun salam daun jeruk serai terus ini ada cabai keriting 10 biji kalau mau lebih pedis boleh tambah lebih banyak lagi tambah juga cabai rawitnya ini aku cuma punya ada 1 cabai rawitnya cabai merah besar 2 bawang merah bawang putih seperti biasa karena bawang merahnya kecil-kecil aku pakai sekitar 12 biji aku lupa lagi pokoknya dihitung aja lah ya bawang putihnya 5 biji kemiri 4 itu opsional sesuai serai mau 3-4 boleh lengkuas sama gula merah sekali lagi gula merah opsional semuanya kita blend bumbu-bumbunya tambahin minyak sedikit termasuk lengkuasnya aku mau di blender juga ya nah kita blend aja skip nah ini bumbu yang udah jadinya seperti ini tuh ya kan kita mau langsung tumis si bumbunya ini aku pakai wajan dan minyak bekas goreng ayam tadi ini tadi ayamnya aku bumbuin dulu kayak bumbu diungkep tapi gak diungkep sih kayak bumbu lumur kuning kayak gitu jadi aku goreng sebentar setengah mateng aja terus ini kita tumis si bumbunya pakai minyak bekas goreng ayamnya tadi jangan salvok sama hitam-hitam di pinggiran itu itu bukan hitam sebenarnya di real life-nya itu kayak bekas goreng bumbu kuningnya kayak gitu jadi kita langsung tumis bumbunya gak usah tambahin lagi minyak karena minyak bekas goreng ayamnya juga cukup banget terus tadi di bumbunya juga kita tambahin minyak sedikit ya jadi kita tumis aja langsung bumbunya ini kalau misalkan kalian mau ayamnya gak digoreng juga dulu sih gak apa-apa ya terus kan ini kalau di resep aslinya tuh di bumbunya dipakain bumbu kunyit lagi tapi karena aku ayamnya udah dilumuri bumbu kuning jadi ya aku skip aja aku gak tambahin lagi bumbu kunyitnya atau kunyit bubuknya nah ini kita tumis sampai harum sampai matang kayak gini udah pada tau ya kalau misalkan bumbunya udah matang tuh udah tambah keluar minyaknya dan bentuknya seperti ini kenapa harus tumis sampai matang karena biar gak bau kemiri mentah kalau misalkan kalian kemirinya mau digoreng dulu atau disangraya dulu boleh banget terus ini aku masukin segala perdaun-daunan ya tumis lagi sampai harum abis itu aku masukin ayam yang tadi udah aku sisihkan semuanya masukin ke dalam kayak gini terus nanti kita aduk-aduk sebentar biar bumbunya meresap juga jangan dulu masukin air jadi kita aduk-aduk dulu si ayamnya sama bumbunya udah agak apa ya meresap sedikit baru kita masukin air dan airnya itu karena tadi di bekas si blendernya masih ada bumbunya sedikit jadi aku masukin air ke dalam bakas blendernya seperti ini kocok-kocok sedikit tuh jadi bumbunya gak banyak yang kebuang tambahin air secukupnya sampai semua ayamnya kerendam aja jangan terlalu banyak jangan terlalu sedikit kalau terlalu banyak nanti terlalu banyak terlalu sedikit nanti takutnya apa ya kering di bawahnya jadi pokoknya sampai si ayamnya kerendam aja biarkan apa namanya dia apa berenang disitu berenang ini gulanya aku masukin sekali lagi gula merah itu opsional tapi menurut aku tambah gula merah itu lebih enak ini aku masukin 1 sendok teh garam sama 2 sendok teh kaldu jamur opsional kalau kalian misalkan mau pakai penyedap lainnya boleh penyedap rasa ayam boleh cuman aku lebih enak dan menurut aku lebih gurih pakai kaldu jamur terus aduk-aduk sampai merata biar bumbunya apa namanya ya ya merata pokoknya ini kita diemin aja sampai mendidih ngagolak apa itu pokoknya lihat aja nah ini aku tadi lupa gak sebutin daun kemanginya gak diliatin bahan bahan utamanya nih ya si bintang utamanya daun kemanginya jadi udah ini aku masukin aja daun kemanginya daun kemanginya terserah kalian mau banyak boleh mau sedikit boleh cuman disini aku cuma pakai 3 ikat aja 3 ikat daun kemangi ukuran kecil-kecil sedikit ini aku aduk-aduk aja sampai merata terus diemin semuanya sampai airnya agak surut kita nanti apa namanya jangan lupa ya selalu di apa sih namanya di kocek-kocek di ubek-ubuk pokoknya kayak gitu lah nah ini jangan lupa ya kita koreksi rasa icip-icip dulu rasanya udah takutnya kan nanti udah cukup apa belum kurang apa kurang apa pokoknya kita koreksi rasa sesuai selera ini aku udah pas banget udah enak banget rasanya pedesnya dapet gurih terus wangi daun jeruk kebayangkan seger banget ini aku diemin ini aja sampai airnya agak surut kayak begini tapi gak terlalu surut kenapa karena pengen yang ada kuahnya next kita lanjut goreng mendoan seperti biasa pake wajan jadu teflon ini jadu teflon kojo kita tambahin minyak jangan banyak-minyak sedikit aja ini aku pake mendoannya ini kalian liat ya aku beli mendoan di Tokopedia Now tempe khusus mendoan buat mendoan aku pikir isinya tuh bakalan banyak tapi ternyata enggak guys ini adonan terigunya ini aku sengaja banyakin dengan bawang karena aku pikir isinya bakal banyak tapi ternyata ini isinya cuma 3 biji harganya berapa 20 ribu aku lupa lagi dan ini setipis ini guys liat ya tadaaa beneran aku surprise banget ya not worth it lah menurut aku mendingan beli tempe biasa kita potongin sendiri-sendiri karena seperti kalian liat ini ketika digoreng dimasukin terigu itu hancur tetep aja aku harus apa ya harus ini sendiri the play the play sendiri ini pokoknya aku goreng aja seperti biasa karena kita suka yang kering-kering digoreng agak sampai garing ini dapet 3 biji liat pada peta-peta semua jadi aku harus dicetak-cetak lagi kayak gitu gitu lah guys pokoknya ini tempenya kita balik-balik kita goreng aja pokoknya tempenya sampai matang sampai garing sesuai selera aja kalau aku tipe aku yang suka garing banget sama suami kalau misalkan kalian suka kayak begini setengah matang kayak begini nih atasnya nih gak terlalu yang golden brown it's okay itu kembali lagi sesuai selera ya yaudahlah ini biasa aja ya kalau masak-masak tempe menduan kayak gini kalau udah matang pokoknya kita angkat kita tiriskan biarkan si minyak-minyaknya itu apa namanya surut dulu apa sih surut curling kayak gitu lah pokoknya ya ini kita angkat terus ya everything done masakan kali ini sudah selesai dan ini dia si bintang utamanya adalah ayam merica-rica bumbu kemangi lihat sedap banget guys makan sama nasi anget itu beneran nambah enak banget bakalan tambah lagi tambah lagi bye-bye diet pokoknya jadi selamat makan semuanya yang suka boleh share selamat menikmati